Alfeandra Dewangga punya hasrat tinggalkan Mahesa Jenar. PSIS Semarang siap-siap kehilangan. Diam-diam, Alfeandra Dewangga ternyata punya hasrat tinggalkan Mahesa Jenar julukan PSIS Semarang. Ternyata pemain PSIS Semarang di Liga 1 Alfeandra Dewangga berhasrat main di luar negeri. Alfeandra Dewangga berhasrat main di kompetisi yang ada di luar Asia Tenggara. Itu artinya, Alfeandra Dewangga ingin ikut rekam jejak ex-PSIS Semarang, Pratama Arhan. Saat ini ex-kolega Alfeandra Dewangga di PSIS Semarang itu bermain di kasta kedua Liga Jepang bersama Tokyo Verdi. Dulunya, Alfeandra Dewangga dan Pratama Arhan sama-sama berkuat PSIS Semarang. Namun, usai gelaran piala AFF 2020, Pratama Arhan cabut dari PSIS Semarang dan gabung klub Liga Jepang. Sementara Alfeandra Dewangga memilih setia bersama PSIS Semarang. Kabar terbaru, Alfeandra Dewangga ungkap keinginannya main kompetisi yang ada di luar Asia Tenggara atau ASEAN. Itu artinya, Alfeandra Dewangga akan cabut dari PSIS Semarang. Semoga saja sebelum saya umur 25 bisa ke klub mana saja. Yang pasti ke klub luar Asia Tenggara, kata Alfeandra Dewangga. Sementara itu, Alfeandra Dewangga sendiri mengaku untuk Liga 1 2023-24 masih akan memperkuat Laskar Mahesa Jenar, julukan PSIS. Pemain jugolan PSIS Yut itu diikat kontrak hingga tahun 2025. Masih tetap di PSIS, karena habis perpanjang kontrak juga. Sampai 2025, kata Alfeandra Dewangga. Alfeandra Dewangga juga menjadi satu di antara 20 pemain yang baru saja membela tim Nas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Seperti diketahui, Garuda Nusantara, julukan tim Nas Indonesia U22, berhasil meraih medali emas di pesta olahraga Asia Tenggara itu. Pada SEA Games ke-32 itu, Dewangga dipercaya tampil oleh pelatih Indra Shafri, dalam lima pertandingan selama 429 menit. Dewangga pun berhasil menciptakan satu asist sensasional yang dia lakukan lewat lemparan ke dalam. Sementara di Liga 1 musim lalu, Alfeandra Dewangga main 23 laga bareng PSIS Semarang. Tercatat satu gol diciptakan oleh pemain serba bisa milik PSIS Semarang itu. Di kelasemen akhir Liga 1, Alfeandra Dewangga dan kolega di PSIS Semarang finish di posisi 13 dengan 41 poin.